Usai dicampakan Rizky Dangdut The Academy Lesti Kejora langsung berikode setuju Saat dicuduhkan dengan pria tampan ini Culukan Lesti Bilar pun mengemah Hubungan Lesti Kejora dengan Rizky Dangdut The Academy Yang sudah terjadi lama akhirnya kandas di tengah jalan Kini pedangdut muda ini menjadi sorotan karena kejadian itu Apalagi kalau bukan kehadiran Lesti Kejora Ke acara pernikahan samantan kekasih Ya, Rizky D.A. dan Lesti Kejora memang sempat berpacaran Tak tanggung-tanggung, keduanya menjalin hubungan asmara selama 5 tahun Namun takdir berkata lain, Lesti dan kembaran Ridho ternyata putus di tengah jalan Berbeda dengan Rizky D.A. yang memantapkan diri segera menikahi perempuan pilihannya Lesti Kejora justru belum tampak memiliki gandangan baru Namun demikian, Lesti Kejora juga tak luput dari perjuduhan warganet Usai santer dijodoh-jodohkan dengan Ridho Dengdud Akademi Kini Lesti Kejora dijodoh-jodohkan dengan Rizky Bilar Hal ini bermula saat keduanya menghadiri acara talkshow yang dipandu Tukul Arwana Keduanya sangat akrab dan saling melimpar pujian Bahkan Lesti seolah memberi kode setuju untuk berhubungan dengan Bilar Dikabarkan bahwa Rizky Bilar memiliki pengalaman ditinggal mantan nikah Seperti yang terjadi pada Lesti Kejora Baru pertama dipertemukan Lesti Kejora dan Rizky Bilar tampak langsung akrab Dan tak sungkan saling memberikan pujian Kini banyak juga warganet yang menculuki keduanya dengan sebutan Leslar Tak hanya itu saja Menilik dari unggahan terakhir Lesti Kejora Warganet pun antusias menjodoh-jodohkan keduanya Dalam potret swafoto yang dibagikan Lesti memang tak menuliskan keterangan apapun Ia hanya membubukkan emoji bunga saja Salon istrinya Rizky Bilar Tulis akun warganet Siapa nih yang setuju dengan pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentar di bawah Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan juga like-nya Terima kasih telah menonton!